Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di turnamen catur The American Cup 2023 Match Day ke-6 Dimana Match Day ke-6 ada partai final bracket champion Antara Hikaru Nakamura vs Wesley So yang dimenangkan oleh Hikaru Nakamura Tapi Wesley So masih mempunyai kesempatan kawan turun di bracket eliminasi Berhadapan dengan Levon yang berhasil mengalahkan Leonard Dominguez Salah satu pemain ini nanti akan berhadapan dengan Nakamura di partai grand finalnya kawan Dan Nakamura mendapatkan bonus sebesar 10.000 USD memenangkan bracket champion Tentu kita akan menyoroti permainan Hikaru Nakamura kawan Melawan Wesley So di Match Day ke-6 ini Dan saya pilih game di partai Blitznya kawan pada game pertama Setelah bermain 2 kali permainan klasik Mereka 2 kali remis kawan kemudian di Thai Bricks permainan 10 menit Saling mengalahkan dalam permainan 10 menit kawan Dan berlanjut lagi ke permainan Blitz 3 menitan Dan di permainan Blitz 3 menitan ini Hikaru Nakamura sangat dominan kawan Menang 2-0 atas Wesley So dalam permainan Thai Bricks Blitz 3 menit increment 2 detik Ini merupakan game pertamanya kawan dan disini mereka bermain dengan pembukaan Sisi lain defense variasi Rosolimo atau Nets Medinov Attack Dengan tadi Pion E4 terus diikuti Pion C5 Kuda F3, Kuda C6, ada gajah B5 sekarang Rosolimo Nets Medinov Attack Permainan ini merupakan permainan yang sama Mereka lakukan pada game Thai Bricks 10 menitan di game pertama juga kawan Dan beberapa langkah berikutnya juga Mereka mengulangi langkah-langkah yang sama kawan Nanti akan saya tunjukkan di mana perbedaan pada game sebelumnya Tapi coba kita akan berikan beberapa alternatif bagi kawan-kawan Yang jika menemui permainan Rosolimo Nets Medinov Attack ini Sebagai hitam, jika kalian menemui langkah gajah B5 Pilihan utama, jalur utamanya adalah Berencana Viagento dengan Pion G6 Kelanjutannya Rokado oleh Putih Gajah G7 Pion C3, persiapan dukungan bagi Pion Pusat kawan Disini ada Kuda F6 Benteng terlebih dahulu dikeluarkan ke E1 Menjaga Pion terlebih dahulu Rokado oleh Hitam Sekarang Pion D4 tantang di petak pusat Diterima Pion C, diambil balik oleh Pion C Mempunyai kontrol di pusat yang solid kawan Dan disini Hitam biasanya juga menantang pertukaran di petak pusat Agar Putih tidak mempunyai dominasi di petak pusat Tapi Putih kebanyakan mendorong Pionnya kawan Maju ke petak E5 Kuda bergerak ke petak E4 Ada selanjutnya Kuda Putih C3 Melanjutkan pengembangan Dan disini terjadi baku hantam Itulah jalur utamanya kawan Sampai langkah ke sebelas Yang paling banyak diambil Saat menghadapi Rosolimo Netsmedinov attack Atau pilihan nomor 2 Banyak adalah Pion D6 Saya akan tunjukkan 2 variasi ini saja kawan Tidak terlalu banyak Tentu ide-idenya terserah kalian Jika kalian mampu berkreasi Tidak ada masalah memilih variasi apapun kawan Dan jika Hitam lanjutkan dengan Pion D6 ini Putih akan rokade Selanjutnya gajah D7 Blokade pimpinan kawan Dan selanjutnya benteng E1 Kemudian dikuti Pion A6 Ataupun juga Kuda F6 terlebih dahulu Disini Pion C3 Pion A6 Dan gajah F1 Bisa dikuti gajah G4 Pion H3 terjadi bakuan tam Pion G6 Baru bisa dimainkan Untuk berencana via cento Dua pilihan dari Rosolimo Netsmedinov attack Bagi tam Tetap berencana via cento Gajah gelap Sisi kanan papan kawan Tapi disini Ikaruna Kamura memilih Jalur yang lain kawan Yang tak banyak dimainkan Dengan pion E5 Tapi masih ada beberapa Yang memainkan variasi ini kawan Yaitu untuk menghentikan Laju-laju pion pusat putih Nanti pion C3 Pion D4 Itulah berencana dengan permainan Seperti Marok Sibin kawan Permainan seperti ini Dua pion ini Selanjutnya adalah Rokade oleh Wesley So Dan gajah D6 Dipilih oleh Nakamura Kalau Stockfish menyarankan Gajah ini cukup ke peta E7 kawan Nanti ada opsi Pionnya ini segera dimainkan Untuk membuka akses bagi gajah Untuk segera berkembang Terutama gajah terang Di langkah berikutnya Tapi Karuna Komura Memilih dengan langkah Gajahnya ke peta D6 Atau menteri tadi Keluar ke peta C7 Dan disini Pion C3 Dimainkan oleh Wesley So Ada taktik Yang disarankan oleh Stockfish Dengan langkah pengorbanan Sementara kawan Mau diambil menggunakan pion C Terlebih dahulu Atau diambil oleh kuda Terlebih dahulu Diambil balik oleh kuda Diambil balik oleh pion C Barulah pion C3 Ditawarkan kawan Kalau diambil oleh hitam Gajah ini tewas Kemungkinan hitam Akan menahan diri Pasti Kalau tidak ingin gajah tewas Bermain dengan kuda Selanjutnya Rokade di langkah berikutnya Disini bisa kalian jawab Dengan pion C Pukul pion D4 Dan Hitam bisa Rokade Seumpama kuda A6 A6 Tidak diberikan kesempatan Gajah bermain kawan Gajah mundur ke A4 Ada pion B5 Gajah B3 Tetap ingin mengawasi Diakonal ini kawan Diblokade dengan pion C4 Terpaksa mundur ke C2 Disini melanjutkan pengembangan Kuda F6 Dan barulah sekarang Pion D4 Dimainkan oleh Wesley So Pion C pukul Pion D3 N pasen kawan Ada kawan-kawan yang baru Belajar catur Kenapa Pion bisa makan Seperti ini Ini adalah istilahnya N pasen kawan Kalau pion kalian Mencoba menyalip Pion lawan Seperti ini Dua petak langsung Ini adalah N pasen Bisa dipukul kawan Pion C pukul Pion D3 Menteri ambil balik Pion D3 Dan selanjutnya Gajah E7 Ini untuk menghindari Potensi pimpinan kawan Blokade langsung Di petak E7 Atau juga persiapan Pion D nya Segera dimainkan Agar gajahnya Mungkin ingin keluar Ke petak G4 Nanti Coba pressure kuda F3 Ini Dan di game sebelumnya Kawan Wesley Soe ini Bermain dengan Gajah G5 Kawan Dikuti dengan Pion D6 Oleh Nakamura Kemudian ada Benteng D1 Dan kuda G5 Terjadi pertukaran Gajah Diambil balik Menggunakan Raja Seperti permainan Bongklot Yang sering dimainkan Oleh Hikaru Nakamura Saat streaming Kawan Itulah permainan Rapid Kawan Dan ujung dari Permainan Rapid Seperti ini Bagi kedua Pemain kawan Permainan Dalam permainan Rapid Itu berakhir Di langkah 103 Jadi admin Tidak memiliki game ini Karena cukup panjang Nanti bibir admin Bisa ntower Kalau menjelaskan Permainan ini Kawan Dan durasi Videonya Pasti panjang Padahal Permainan ini Kawan Dalam posisi Remis Beberapa Langkah sebelumnya Kawan Dalam posisi ini Di langkah Ke 99 Kawan Wesley Soe ini Mempunyai benteng Plus 1 Pion Hikaru Nakamura Unggul Dengan kudanya Kawan Tapi permainan Dalam posisi Remis Kawan Tapi di langkah Ke 100 Sayangnya Di langkah 100 Persis di langkah 100 Wesley Soe tidak Sabar Sikat kuda ini Kawan Dan memberikan Kesempatan Hikaru Nakamura Menang Di langkah Ke 103 Wesley Soe menyerah Itulah salah satu Permainan Rapid 10 menitan Sebelumnya Kawan Dan kita kembali Ke papan permainan Blitz Di permainan Aslinya ini Wesley Soe mencoba Merubah urutan Langkahnya Kawan Bermain dengan Benteng D1 Terlebih dahulu Setelah Pion D6 Gajah G5 Urutannya Berbeda Cuma Konstruksi Permainan Sama Kawan Ada Kuda H5 Dan Tidak lagi Mencoba Bertukar Tidak ingin Bermain dengan Bone Cloth Lagi Wesley Soe Kawan Permain Gajah Ditalik Mundur Ke E3 Rokado Oleh Nakamura Kuda B berkembang Ke D2 Nakamura Persiapan Untuk pertarungan Di sisi kiri Lajur B terutama Dan disini Dihentikan Dengan Pion B4 Raja Bergeser ke H8 Karena setelah Pion ini Didorong Kawan Diagonal ini Rasanya Sementara waktu Tidak akan Dimanfaatkan oleh Gajah Gajah siap Direposisi Ke Diagonal ini Dan Hikaru Nakamura Ingin bermain Segera dengan Pion F Gajah B3 Dan menteri Keluar ke C7 Oleh Nakamura Kuda F1 Ternyata Langkah kuda Tidak Presisi Menurut Stockfish Kawan Stockfish Menyarankan Pion A4 Menantang Pertukaran Kemungkinan Akan Ditolak Di sisi kiri Ditahan Bermain dengan Pion F5 Kalian lanjutkan Pertukaran Seperti ini Dan disini Putih Bisa melanjutkan Juga Dengan Pion E Pukul Pion F5 Kelanjutannya Seperti itu Dambil oleh Gajah Menteri Bergeser ke E2 Atau blokade Dengan kuda E4 Bisa jadi Opsi Itulah Saran dari Stockfish Tapi memilih Kuda Mundur ke Petak F1 Ada Pion F5 Dari Nakamura Mencoba Mendesak Posisi Gajah Dan disini Kuda G3 Tantang Wesley So Kawan Dan tantangan Pertukaran Ditolak Memilih dengan Langkah Pion F Pukul Pion E4 Tempo Ancam Menteri Tidak Diambil Menggunakan Kuda Tapi Diambil Balik Menggunakan Menteri Ambil Menggunakan Kuda Tidak ada Masalah Kawan Seumpama Disini Hitam Melakukan Pertukaran Kuda Terlebih Dahulu Lalu Melanjutkan Dengan Pion F4 Pion G Pukul Pion F4 Akan Dilanjutkan Oleh Putih Diambil Balik Memang Cukup Mengganggu Pion Ini Kawan Gajah Siap Di Reposisi Disini Dan Gajah Hitam Mungkin Akan Keluar Coba Pressure Disini Kawan Permainan Masih Cukup Seimbang Dengan Pertukaran Terlebih Dahulu Tidak ada Masalah Bagi Kedua Pemain Pion F Pukul Pion E4 Lanjut Nakamura Menteri Ambil Balik Pion E4 Dan Kemudian Ada Kuda F6 Disini Kawan Menteri Bergerak Mundur Ke B1 Merupakan Pilihan Terbaik Tapi Memelih Menteri Ke D3 Sekarang Pion D5 Mencoba Memberikan Ancaman Garbuan Kawan Inilah Tempo Yang Didapat Dari Langkah Menteri Tadi Mundur Ke Petak D3 Ini Kalau Tadi Mundur Langsung Ke Petak B1 Mungkin Lain Cerita Kawan Dan Disini Menteri Bergeser Ke Petak E2 Langkah Pion Ini Cukup Kuat Selain Untuk Dukungan Garbuan Di Langkah Berikutnya Juga Memberikan Akses Bagi Gajah Nanti Bisa Direposisi Kediakonal Ini Kawan Dan Disini Menteri Bergerak Ke Petak E2 Ada Pion E4 Dan Kuda Lari Ke Petak D4 Gajah G4 Pion F3 Blokade Langkah Bagus Kawan Dari Wes Leso Dan Terjadi Pertukaran Pion E Pion F3 Pion G Ambil Balik Pion F3 Gajah H3 Lanjut Nakamura Gajah Kalau Sudah Seperti Ini Cukup Merepotkan Kawan Di Petak Petak Terang Ini Pergerakan Akan Terbatas Bagi Para Perwira Putih Selanjutnya Terjadi Pertukaran Oleh Wes Leso Kuda Pukul Kuda C6 Menteri Ambil Balik Dan Gajah D4 Blokade Laju Pion Tapi Ini Juga Memblokade Akses Gajah Terang Pion Ini Sudah Tidak Bisa Didorong Lagi Terblokade Oleh Gajah Sendiri Dan Mungkin Melakukan Pertukaran Di Langkah Yang Logis Langkah Kompos Ronda Pasti Menghindar Tapi Tidak Macam Super Grandmaster Wesley So Bermain Dengan Benteng E1 Tapi Ternyata Blunder Tentu Saja Dimanfaatkan Nakamura Langkah Blunder Ini Dengan Benteng Ambil Pion B4 Mendapatkan Satu Pion Gratis Disini Benteng Ini Kuat Dengan Dukungan Menteri Dengan Dukungan Kuda Kecuali Tidak Ada Kuda Tidak Ada Menteri Kalau Ada Permainan Seperti Ini Langsung Disikat Saja Menteri Bergeser Ke D3 Gajah C5 Menantang Pertukaran Pilihan Terbaik Baguh Hantam Atau Bermain Dengan Pion A4 Menurut Stok Fisk Memilih Raja Bergeser Ke H1 Gajah Pukul Gajah Merasa Unggul Kawan Satu Pion Hikaruna Komura Mencoba Menyederhanakan Permainan Diambil Balik Oleh Menteri Menteri C7 Disini Dan Dijab Dengan Langkah Belunter Lagi Dari Wesley So Menteri H4 Mencoba Ingin Mendapatkan Gajah Disini Kawan Agar Gajah Ini Menghindar Tidak Mengganggu Area Pertahanan Raja Karena Rajanya Tidak Nyaman Lagi Tidak Bisa Bergerak Ke Petak Terang Langkah Terbaiknya Bagi Putih Pada Posisi Ini Benteng Ini Diangkat Membackup Kalau Ada Benteng E8 Maka Kuda Ini Juga Bisa Bergerak Ke Petak F4 Pilihan Terbaik Kawan Atau Coba Ganggu Gajah Ini Ke Petak G1 Tapi Wesley So Kembali Membuat Langkah Belunter Kawan Menterinya Bergerak Ke Petak H4 Dan Benteng Pukul Benteng Lanjut Nakamura Pilihan Terbaik Diambil Balik Benteng Menteri Ambil Pion C3 Dan Wesley So Menyerah Di Langkah Ke 32 Karena Merasa Sudah Kehilangan 2 Pion Plus Ancamannya Ancaman Serius Benteng Ini Bisa Jatuh Coba Lihat Disini Kalau Benteng Ini Digeser Ke Petak F1 Mempertahankan Pion Pion Ini Potensinya Jatuh Maka Gajah Siap Ambil Diambil Balik Kuda Kalah Materi Nantinya Kualitas Kalau Stockfish Menyarankan Menteri Ambil Gajah Tapi Benteng Ini Jatuh Kawan Menteri Blok Ada Percuma Jika Dilanjutkan Hitam Masih Mempunyai Benteng Dan Unggul 2 Pion Kalau Seumpama Benteng Ini Digeser Ke Petak G1 Ancaman Skagmat Malah Lebih Cepat Kawan Dan Skagmat Itulah Kenapa Pada Posisi Ini Setelah Benteng Meluncur Sikat Benteng Diambil Balik Menteri Nakamura Ambil Pion C3 Ancam Benteng Disney Ancam Pion Disney Yang Sulit Untuk Di Backup Oleh Benteng Di F1 Ada Gajah Terang Wesley So Menyerah Di Langkah Ke 32 Selamat Buat Hikaru Nakamura Yang Menang Di Bracket Atas Kawan Tapi Masih Ada Satu Babak Lagi Babak Grand Final Hikaru Nakamura Masih Menunggu Permainan Wesley So Akan Menghadapi Levon Aronian Levon Aronian Sejauh Ini Untuk Melawan Wesley So Kita tunggu Saja Besok Apakah Levon Berhasil Mengalahkan Wesley So Dan Lusanya Akan Kita Lihat Permainan Grand Final Oke Terima kasih Sudah Mampir Terus Setiap Hari Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh